Pemirsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mwaro Jambi telah menyalurkan bantuan langsung tunai maupun non-tunai kepada masyarakat secara bertahap, dimana hingga saat ini penyerapan telah 61 persen atau sebesar Rp45.627.359.016. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Mwaro Jambi telah menyalurkan bantuan langsung tunai maupun non-tunai dari dana desa kepada masyarakat dari pagu anggaran sebesar anggaran Rp121.016.206.000 yang dilakukan secara bertahap, dimana tahap pertama telah mencapai 100 persen dan tahap kedua mencapai 115 desa hingga saat ini penyerapan telah 61 persen atau sebesar Rp45.627.359.016. Kepala Bidang Pemerintah dan Bina Desa Dinas PMD Mwaro Jambi saat menyampaikan dana dari panggu anggaran teralokasi sebesar Rp121.016.206.000 dengan penyaluran sebesar Rp76.889.127.920 Dengan rincian bantuan langsung tunai sebesar Rp24.517.800.000 Non-BLT Rp52.371.327.920 Dan penyerapan telah mencapai Rp45.627.359.001 Dana desa tahap satu ini mencapai 100 persen dan untuk dana desa tahap dua sebanyak 115 desa yang sementara ini untuk 35 proses pengajuan Saya jelaskan bahwa dana desa untuk pagu 2022 keopatan Mwaro Jambi itu teralokasi sebesar Rp121.016.206.000 Padahal yang sudah kita salurkan, ini dapat saya jelaskan bahwa penyaluran dana desa di tahun 2022 ini Terbagi dengan dua, yaitu dari 150 itu tergolong desa mandiri itu sebanyak 13 desa Kemudian untuk penyaluran secara reguler itu 137 desa Dirinya juga menjelaskan bahwa penggunaan dana desa itu sendiri 40 persen merupakan bantuan langsung tunai atau BLT 20 persen ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan COVID-19 dan untuk kewenangan tersisa 32 persen Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan